Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBA mengaku bermimpi berada dalam satu kereta bersama Presiden Jokowi, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan sosok Presiden ke-8 atau yang terpilih pada pemilihan Presiden tahun 2024. Mimpi itu pun mengundang spekulasi mengenai siapa sosok Presiden penerus Jokowi Dodo atau Jokowi tersebut. Menanggapi hal itu, Ketua DPP Partai Nasdem, Taufik Basari, mengharapkan sosok Presiden ke-8 RI yang ditemui SBA dalam mimpi merupakan Anies Baswedan yang kini diusung koalisi perubahan menjadi calon Presiden atau Capres 2024. Kalau dari Partai Nasdem jelas, kita harapannya adalah Pak Anies Baswedan. Mudah-mudahan itu yang terjadi dan ini mudah-mudahan impian kita sama. Sama dengan Pak SBA, Presiden ke-8 adalah Pak Anies Baswedan, kata Taufik di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin 19 Juni 2023. Ia pun juga berharap mimpi SBA tersebut sebagai isyarat perjalanan pemilu 2024 bakal berjalan dengan aman, damai dan tidak ada saling menjatuhkan satu sama lainnya. Tak hanya itu, kata dia, mimpi SBA itu sebagai sinyal dan ajakan para Presiden terdahulu untuk turut serta dalam pelopor suasana demokrasi yang damai. Saya lebih melihatnya dengan kenegarawanannya Pak SBA, itu lebih pada suatu harapan saja, harapan akan demokrasi yang lebih baik, tukasnya. Terima kasih telah menonton!